Nah inilah, astaga ini sepertinya banyak arsitek yang tidak tahu Jadi video kali ini adalah respon dari video kita sebelumnya mengenai cantilever gedung Ini adalah tampilan video sebelumnya silahkan anda tonton sendiri di channel kami Intinya adalah bahwa yang dimaksud dengan cantilever di video itu ternyata salah Bahwa yang dimaksud itu adalah overhang Bagaimana penjelasannya? Jadi saya pun sebagai arsitek itu sulit untuk menjelaskan Jadi perlu bertanya langsung pada narasumber Dan narasumber ini adalah ahli sipil yang sudah nasional Jadi yang pertama yang menjelaskan adalah Saya tanyakan bagaimana respon terhadap video cantilever sebelumnya Ternyata apa? Malah ditanya balik bahwa pertanyaannya apa? Balik cantilever atau balik overhang Saya pun kaget Apa beda? Nah ini dia masalahnya Ternyata beda Di video itu ternyata adalah balik overhang Tetapi dibilang balik cantilever Nah inilah Astaga Ini sepertinya banyak arsitek yang tidak tahu Salah satunya yang jelas adalah Saya Jadi istilah ini ternyata berbeda Ternyata berbeda Apa bedanya? Kita jelaskan Nah ini mengejutkan Penjelasannya adalah Bahwa ternyata Beam atau balok itu ada Berbagai macam Ada yang dimaksud cantilever Ada yang dimaksud Overhang Itu yang saya sebut adalah Dua dari enam Di sini Penjelasannya adalah Di slide berikutnya Jadi kalau ingin lebih jelas Bisa balik ke gambar ini lagi Jadi Menurut ahli ini adalah Bangunan seperti gambar sebelumnya Itu Termasuk teras Itu bisa cantilever Bisa juga Overhang Ya kan? Nah ini Arsitek ini Bisa belum cukup ilmunya Ternyata adalah Ciri cantilever Perletakannya Jepit Dan bebas Ini mohon Dicatat Lalu Balok overhang Itu perletakannya Bisa menahan momen Tapi juga bisa Berotasi Ini pun Dicatat Jadi ini urusannya adalah Ahli struktur Ya Nah menurut saya Itu Penjelasan seperti ini Rasanya tidak pernah Ada di buku Arsitek ini Detail ilmu struktur Dan dijelaskan bahwa Dari literatur sipil Apa bedanya Overhang Dengan Cantilever Walaupun sama-sama balok Nah ini detilnya Ada beberapa Jenis balok Cantilever Overhang Nah overhang Dibagi lagi Ada single overhang Ada double Overhang Detilnya bisa dibaca Nanti dengan pause Jadi cantilever beam ini Nanti bisa dibaca detil Ini adalah Sangat detil sekali Kita lewati dulu Ini adalah Overhang Overhang beam Jadi balok overhang Ada dua Ada single overhang Ada double Overhang Jadi single overhang Itu seperti ini Bisa di pause Untuk dibaca Lebih detil Double overhang Itu seperti ini Nah ini Ternyata adalah Balok Cantilever Apa bedanya Nah ini contohnya Jadi saya tanyakan Apa benar ini contoh Cantilever Menjawab inilah Cantilever Ya kan Mungkin bisa kelihatan Gambar Apa maksud ini Cantilever Nah ini yang kedua adalah Overhang Dengan single overhang Jadi yang satu aja Yang menggantung Disini baloknya Dengan contohnya Seperti ini Nah Ini kelihatan Ada balok yang Menerus Menjuntai Satu Di satu sisi Tapi Beda dengan Double overhang Baloknya Menjuntai dua sisi Dan ini Dan ini Salah satu contohnya Jadi di kedua sisinya adalah Ada Menerus Baroknya Ya kan Dari sini Ditanyakan bahwa Sudah mengerti belum Apa bedanya Cantilever Dengan Overhang Ya kan Sudah jelas belum Nah bagi saya Sebagai arsitek Wah ini ilmu Baru ini Bagus sekali Keren Biasanya kita sebut Sama-sama Cantilever Ternyata Cantilever itu Yang di bagian bawah Dengan satu Jepit Tetapi Jika Overhang Itu adalah Balok yang menerus Jadi Dia Diteruskan dari Balok Jadi tidak Tidak Ke Jepit Ini bedanya ya Mungkin bisa diputar ulang Hingga bisa lebih Jadi kan Saya pun berkomentar bahwa Berarti Overhang itu adalah Keseimbangan beban Jadi bukan Satu beban Jadi menurut saya Dulu saya Cuma diajarkan Cantilever Itu Kuat Jika Diberi beban Kesamping Saya tidak tahu Bahwa itu Istilahnya adalah Overhang Nah Jadi Overhang itu Konsepnya Seperti Jungkitan Nah ini Harus dicatat Tetapi Cantilever Pasrah kepada Perletakan Jepit Cuma Kekuatannya Cuma Dijepit Jadi Kalah ya Cantilever itu Kekuatannya Dijepit Tetapi Overhang Itu Kekuatannya Seperti Jungkitan Jadi Dua hal ini Bisa Kita catat Nah Yang biasa Banyak Dipakai Itu adalah Overhang Dengan konsep Kerjasama Dengan balok sebelahnya Artinya Baloknya Menerus Tidak terputus Jadi Ya ini Oke lah Semoga ini Jelas Tetapi Masalahnya adalah Jika Struktur Beton Yang dipakai Itu berbahaya Karena Overhang Di Tumpuannya Ada Momen negatif Yang Sangat Besar Maka Beton Bagian Atas Itu Bisa Mengalami Tarikan Yang Besar Nah Ini Urusan Perhitungan Perhitungan Struktur Sehingga Biasanya Kombinasinya Beton Itu Dengan Balok Bajak Karena Bentangnya Panjang Dengan Struktur Cantilever Bajak Jadi Ini Masalah Bahan Lalu Lalu Nah Ini Adalah Balok Menerus Continuous Beam Ya kan Jadi terhadap Beban Itu Ini digambar Ini Ini kelihatan Ada Reaksinya Lengkungnya Dan Ini Ternyata Waduh Ini bagi arsitek Banyak Sekali Ilmu Struktur Yang Kami Tidak Tahu Jadi Dari Continuous Beam Ini Contohnya Seperti Ini Walaupun Ini Jembatan Tetapi Untuk Gedung Balok Overhang Pada Bangunan Itu Punya Keuntungan Yaitu Bisa Mengurangi Momen An Aksial Di kolom Jadi Kolomnya Bisa Ekonomis Saya Pun Tanya Balik Ya kan Nah Ini Adalah Hal Penting Ah Masa Begitu Dijawab Iya Karena Beban Balok Yang dipikul Oleh Balok Itu Sendiri Dan Peletakannya Itu Mampu Menahan Momen Nah Ini Hal Baru Jadi Balok Yang menerus Itu Ternyata Bisa Ditumpu Oleh Kolom Yang Ekonomis Jadi Disini Balok Menerus Itu Punya Kelebihan Dapat Mengurangi Momen Positif Dan Defleksi Yang terjadi Pada Tengah-tengah Balok Sehingga Tinggi Balok Itu Dapat Diberkir Atau Direduksi Nah Ini Ada Ilmu Baru Lagi Semoga Banyak Sitek Yang Memanfaatkannya Jadi Dari Hasil Chatting Ini Saya Sudah Dapat Ijin Untuk Menyiarkannya Di Video Ini Kalau Kita Teruskan Ada Dari Narasumber Kedua Sebagai Pelengkap Jadi Begitu Saya Tanyakan Bagaimana Reaksinya Terhadap Video Balok Cantilever Ternyata Dijawab Begini Ini Harusnya Orang Sipil Yang Tanya Jadi Ada Dua Limitasi Atau Batasan Cantilever Yaitu Service Serviceability Yang Kedua Adalah Strength Jadi Kekuatan Arsitek Didengar Saja Nanti Dengan Sendiri Jadi Service Visibility Ditandai Dengan Lendutan Yang Diizinkan Dan Ditentukan Oleh EL Atau Kemampuan Dan Profil Material Lagi Lagi Urusannya Ke Material Jadi Makin Tinggi E Atau Modular Elasticitas Maka Makin Bagus Kemampuan Defleksinya Yang Kedua Tadi Adalah I Atau Inersia Dari Profil Tetapi Makin Besar Profil Makin Berat Juga Beban Maka Efeknya Adalah Menambah Yang Kedua Itu Tadi Adalah Faktor Strength Of Material Jadi Kekuatan Material Nah Mampu Tidak Material Itu Menahan Beban Yang Direncanakan Baik Yang Statik Diam Maupun Dinamik Apalagi Itu Adalah Cantilever Jadi Momen Di Cantilever Itu Berbeda Dengan Momen Balok Jepit Biasa Ya kan Masalahnya Adalah Apakah Bisa Panjangnya Misalnya 12 meter Dijawab Dijawab Bisa Selama Memakai E Atau Material Yang Baik Kendalanya Apa Kendala Pertama Adalah Pengendalian Mutu Baja Bisa Dikendalikan Dan Baik Tetapi Jika Beton Ini Rumit Kendala Keduanya Adalah Tahapan Membangun Jadi Bagaimana Kekuatannya Bisa Tercapai Baik Baja Ataupun Beton Dengan Mempertimbangkan Langkah Langkah Konstruksi Sebelum Atau Saat Kemampuan Menahan Beban Serasa Ultimate Ultimate Itu cukup Jadi Intinya Adalah Dengan Material Yang Tepat Secara Kekuatan Maka Kantelever Itu Bisa Panjang Ini Katanya Jawabannya Berarti Waduh Kalau hal Ini Diterangkan Pada Arsiteks Sepertinya Sulit Semoga Saja Minimal Didengar Untung Dipikir Alhamdulillah Jika Mengerti Karena Biasanya Arsitek Cuma Mengerti Potal Sederhana Itu Sudah Setengah Hidup Bukan Lagi Mati Jadi Demikian Hasil chat Ini Juga Sudah Dapat Ijin Untuk Disiarkan Hingga Kita Akhiri Dulu Penjelasannya Terima Kasih Tengah Tengah